Tell me about Brandy Umurnya dia 13 tahun Jadi untuk anjing tuh udah tua banget sih Dia tuh meninggal waktu Paul keluar idle Dia tau nakalnya Paul Dia tau sedihnya Paul Dan dia tau Waktu Paul pengen ke Sweden juga Itu karena biasanya kan Paul sama Karina tuh Sering ada di periode tuh kayak Paul pulang sekolah sama temen Brandy tuh selalu tau Kapan kita pulang Dia selalu nunggu depan pagar malah Bukan depan rumah, depan pagar malah Kadang pengen gitu Ada meja makan Baru buka pintu Bisa ceritain sekolah kita gimana Ke sama sama papa Tapi untungnya ada Brandy gitu Lu mau ngajari penyanyi sendiri Itu sebenernya pas kapan? Dari kecil sih sebenernya Tapi dulu ya paling ikut pernah lomba tuh Antar kelas Pernah juga antar sekolah Tapi itu SD doang Jadi itu pun beberapa lomba doang Sisanya ototidak Belajar instrumen juga ototidak Ntar kalo udah agak pedian dikit Baru ke pantai Nyanyiin untuk temen Dan akhirnya Kalau misalnya Paul sendiri ngeliat Dari umur 4 tahun Dari umur 8 tahun Ngeliat Ayah ibu suka minum Ya obviously kamu juga umur 12 tahun Ya gak ada salahnya untuk nyobain gitu Iya gak ada salahnya juga sih Gak tau sih Orang di rumah itu minum juga gitu Iya Gitu sih Gak nyaman sih sebenernya Di rumah waktu itu Oleh karena itu Jadi sempat ada Periode Paul juga tinggal sama kakek nenek aja jadinya Sama Karina Sama Karina juga Karena disana juga Udah gak kondusif sih Gak kondusif sih Gitu Untungnya Paul sekarang udah 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 baik sih Gitu sih Udah gak berani macem-macem lagi Kalo dulu waktu Paul kecil juga Depan mata tuh Digubukin ke pot kayak gitu-gitulah Kan Paul ya? Enggak Mama Mama yang digubukin Kayak gitu-gitu sih Tapi Sekarang udah gak berani Mending jangan lah Kayak gitu-gitu Gimana ya bilangnya ya Terlalu deep sih Tapi ya intulah Jadi karena rumah udah mulai gak kondusif lagi Akhirnya Paul memutuskan untuk Cabut Iya Dari rumah dan Pergi tinggal sama kakek dan nenek Kakek dan nenek Dan nama Karina juga yang ada Iya Dan gak tau waktu papa tuh Sempet sih lama gak ke Bali Mungkin karena memang masih kebawa emosinya Yang dari Tahun itu ya Tahun dia mereka bisa sih Gitu-gitu sih Akhirnya Kayaknya papa dateng Karena papa sama mama tuh sama karakternya Sama-sama keras sih Kayaknya Dan kalo udah keras gak ada yang Gak ada yang mau ngalah Dan gak ada yang bisa dikalahkan Kayak gitu sih Itu papa sempet Ke Bali Untuk mencoba Ketemu anaknya Sekalian mau liburan lagi Tapi ternyata tetep aja Ada Perselisihan sama Ibu Entah itu Saling tidak bisa menerima Keadaan Kayak gitu-gitulah Kadang dilampiasinnya ke kakak juga kan Ke kakak Karina Paul juga Kadang juga kan Dan Gak ngerti juga kenapa Mereka suka ngelampiasin itu Ke kita-kita Kayak gitu sih Tapi untungnya sekarang udah Berubah total sih Yang Paul lihat Gitu sih Tell me about Brandy Lo Punya si Brandy ini Lo bilang kayak Brandy ini Nemenin Semasa hidupnya Paul banget Itu maksudnya dari kapan Ape kapan sih? Umurnya dia 13 tahun Oke Jadi untuk anjing tuh udah tua banget sih Paul dapetnya Brandy Masih inget gak kapan? 2011 Kalau gak salah Umurnya 12 kalau gak salah ya Dia tuh meninggal Waktu Paul keluar idle Oh Oke Dan Itu sedih banget sih Kayak Gimana ya bilangnya Dia tau Nakalnya Paul Dia tau Sedihnya Paul Dan dia tau Waktu Paul pengen Ke Sweden juga Itu Karena biasanya kan Gimana ya bilangnya Sering Paul sama Karina tuh Sering ada di periode tuh kayak Paul pulang sekolah sama temen Terus Karina juga pulangnya belakangan Karena dia SMA kan Paul SMP Brandy tuh selalu tau Kapan kita pulang Dia selalu nunggu depan pagar malah Bukan depan rumah Depan pagar malah Dan Ya Kadang Pengen ngeluh juga Tapi gak apa-apa Gitu Buka pintu juga Kosong gitu Kadang Kadang Paul juga sama Karina Sering ngobrol Kadang Pengen gitu Kayak Ada meja makan Baru buka pintu Bisa ceritain Sekolah kita gimana Ke Mama sama papa Kayak gitu-gitu lah Tapi Tapi untungnya ada brandy Gitu Jadi Paul tuh Biasanya tuh selalu Kalau pulang sekolah Itu Bawa Usus ayam Untuk dia Paul beli nasi campur Terus Biasanya kan dapet usus tuh Ya udah Dia ambil susnya Dia tuh seneng banget sama usus sih Ya itu sih Dan Masih banyak sih sebenernya Dia tuh keluar waktu Waktu Paul keluar dari Idol Udah tua Udah umur sih Brandy So Gila ya Gila ya Jadi kayak Tadi Gue Sedih banget juga Ngedengernya kayak Paul Pulang Ke rumah Di meja makan Abis sekolah Dan Disitu gak ada papa Gak ada mama Tapi disitu Paul Cuma bisa ngobrol sama Brandy Dan Tadi Ketika Paul Lagi ngebicarain papa sama mama Secara emosi tuh emang bener-bener Gue bisa ngerasainya juga sih Iya sih Flap banget Iya paham sih Tapi begitu Ngomongin Brandy Ya gila Iya gitu sih Karena Ya kan Paul dulu yang Paul dulu yang pulang Terus habis liat Karina kan Juga kadang harus Mandiri juga Kalau bilang siapa kuatan Lebih kuat Karina sih Kakak Paul tuh Karena dia Kalau Karina dia bahkan Gak tau Bapaknya sekarang siapa Sampai sekarang Sampai sekarang masih gak tau Gak tau Dia papanya pernah ketemu dia Kalau gak salah Di salah satu tempat cuci mobil gitu Tapi gak mau ngakuin Karina Tapi Karina Fine-fine aja Dan sekarang dia udah jadi dokter loh Karina Wow Iya Makanya Paul juga Bangga sih Sama dia Dia gak pernah Dia sekarang udah jadi dokter umum Wow Iya Kayak gitu sih During that time Lu Gue ngeliat Paul ini Sebagai anak tuh Pasti sering Ngerasa Tidak diinginkan Papa mamanya Juga Gak tau kemana Gitu Lu lebih sendirian Iya Tapi kenapa lu masih Mempunyai kekuatan Untuk hidup Paul tuh selalu bilang Bahkan kadang Paul tuh ada di kamar itu kan Paul tuh pernah nulis Kelas 5 SD Kalau gak salah Kayak Paul gak ada kata nyerah Bagi Paul gitu Itu masih ada di kamar Sampai sekarang Wow Itu Itu Paul tulis sendiri Jadi kalau bangun Udah ngeliat itu Wow Kenapa Pengennya Karena Paul tuh selalu Pengen Paul tuh punya keyakinan Seburuk-buruknya Garis hidup juga Masih ada aura positif Yang bisa dibagi Ke orang-orang Dan Paul gak pernah mau beban Gitu Gak pernah ada beban sih Untuk berbagi Kebaikan Gitu sih Pengen aja nular aura positif Tapi ternyata Malah dikasih balik Sama Iya kemarin di kode idol kan Paul gak pernah expect Malah pernah keluarga Malah 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 lebih punya keluarga yang lebih besar Gitu yang lebih Kayak Paul Moon dan sebagainya kan Kayak Ya gitu sih Gimana yang bilangnya Teman-teman Paul juga banyak yang bilang Maksudnya Kalau mereka bilang Ya layak lah Paul Gitu Tapi aku bilang Enggak lah Karena kalian semua Kalau Paul tuh Lebih Lebih bergaulnya tuh Di jalanan Misalnya bukan jalanan Trotuar gitu Bukan lebih di kehidupan Sama teman-teman Kayak gitu sih Jadi mungkin Karena itulah mungkin Salah satu faktor Jadi Lebih cepat minum juga Tapi gitu sih Ya Banyak sih sebenarnya Gitu sih Gak bisa di Gimana ya Sampai nangis sih bang Gitu Udah flow aja lah Gitu Kadang tuh sedihnya tuh Di Idol Life Itu kalau lagi ulang tahun sih bang Biasanya kan special guest Pastilah Kalau Kalau bilang Salma Mama papanya Roni Mama papanya Nabila juga Abi sama Umaynya Ya Ya gak apa-apa Ikut Ikut seneng aja Harus seneng dong Gitu sih Special guestnya Paul Siapa? Ada pernah di Mama 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 sempet diajak Mama Mama sih Gue Gue suka banget sih Kayak Tadi lu bilang Dari kelas 5 SD Lu udah nulis Gak ada kata menyerah Untuk Paul Iya Gitu Dan kayaknya lu bener-bener Keep it So much Iya Dan gue pernah Gue pernah denger sebuah cerita sih Ada seorang istri Dia itu Baru aja ditinggalkan sama suaminya Suaminya ini ternyata Punya utang banyak banget Sehingga ketika istri itu pulang ke rumah Dia ngeliat Bahwa rumahnya sendiri itu udah Dia akan kehilangan rumahnya Rumahnya akan Dikasih ke bank Disita sama bank Karena Hutang dari suaminya Dia masuk Ke rumahnya Dia bilang Wah besok gue bakal kehilangan rumah ini Abis itu Dia mikir Kayak Udahlah Habislah hidup gue Suami gue baru meninggal Dia ninggalin gue hutang banyak banget Gue akan menjadi homeless Gak punya rumah Apa mendingan Gue menghentikan hidup gue juga disini Sempet kepikiran itu Sampai ketika dia lagi Mikir-mikir Itu di luar hujan juga Gitu Dan dia yang kayak Hmm Perfect Sempurna banget nih Kayak Udah Udah semuanya udah Hancur banget Tiba-tiba di luar hujan juga Dari pintunya Tiba-tiba ada kucing masuk Kucing kecil gitu Kucing kedinginan gitu Dan habis itu dia yang kayak Wow Kesian nih kucing Dia ambil selimut Dia angetin si kucingnya Dia ambil susu Dipanasin susunya Dia taruh di piring Supaya kucingnya itu bisa Mulai minum Dia sambil ngeliatin kucingnya Dan habis itu ketika dia lagi Ngeliatin kucing tersebut Dia tersenyum Dan dia yang kayak Wih loh Kok Kok gue bisa senyum Dalam kondisi seperti ini Gue bisa senyum Dan Dia tersadarkan bahwa Ternyata Dia bisa menemukan kebahagiaan Ketika dia membagi kebahagiaan itu Ke orang lain Ke kucing Sorry Ke kucing kecil Dia bisa membagikan kebahagiaan itu Ke seekor kucing kecil Dan Dia disitu sadar ya Seberapa besar kebahagiaan Bisa gue dapetin Kalau misalnya gue bisa memberikan itu Ke orang-orang di sekitar gue Ke orang-orang lain gitu Yang lebih membutuhkan Ke kucing aja Gue bisa tersenyum kecil Apalagi ke orang-orang lain Nah Gue pikir Tadi ketika pertanyaan gue Gimana lu bisa menemukan Semangat dan kuat Untuk hidup Karena Jawaban lu Pertama lu gak nyerah Lu gak akan menyerah Sama kehidupan Enggak lah Seberapa Sulit dan beratnya kehidupan Tapi yang kedua Lu juga sangat Mempunyai prinsip Untuk melayani Dan memberikan kebaikan Untuk orang Karena kebaikan-kebaikan tersebut sih Yang akan menguatkan lu Sampai akhirnya Semua orang di sekitar lu Temen-temen lu bilang kayak Ya udah sah lah lu Indonesian Idol Empat besar Dan akhirnya Sekarang orang-orang pada mengenal lu Sebagai Nyoman Paul gitu Dan mendapatkan Lagu Dari Andirianto juga Gitu The Way You Look At Me Sekarang Ngorin Single lagi Gitu Jadi kayak It's Apa ya Ya Ada saatnya Dimana lu bisa Mempanen Kebaikan-kebaikan Yang selama ini udah lu Tanem Setuju gak sih? Setuju sih Tapi itu Paul juga Kalau Lakuin kebaikan tuh Gak pernah Ispek untuk Dapat balasan kebaikan juga Gak pernah Karena emang hati aja Gitu Di rumah tuh Bukan berini doang sih sebenernya Banyak anjing Karena Paul juga Pengen rumah tuh Biar rame kan Gimana caranya Biar rumah tuh rame Dan sekarang tuh rumah udah Udah Kalau di kampung itu udah Lumayan dikenal Ada box Dalamnya anjing Ditaruh di depan rumah Karena mereka udah tau Paul bakal ngambil anjing itu Wah gila Gitu sih Dan Paul seneng Karena mereka Bukan anjingnya sih Kucing juga Kucing juga Banyak juga kucing Ya Kalau ada yang mau adopsi juga Gak apa-apa Yang penting dia tuh Harus Seneng dulu lah Gitu sih Kasih makannya gimana Paul? Ada adiknya mama Om Oke oke Yang ke rumah setiap hari sih sekarang Oh wow Kalau sekarang kakak sendiri sih Di rumah Oke oke Makanya Iya Ini kebetulan ntar malam mau pulang ke Bali Karena udah lama gak ketemu Kasian juga kan Ya ya Harus ketemu lah Gitu Paul Akhirnya ketika lu ke Swedia Itu ketemu bokap lagi kan? Ketemu bokap lagi Sebelum juga udah ketemu bokap Ya tapi maksudnya Dari sekian lama tapi ya Sekarang akhirnya Menetap lagi di rumah bokap juga Di Swedia Awalnya ya menetap Menetap Awalnya menetap Terus akhirnya kita pindah tuh Tetap juga menetap juga Ke Kayak Mana bilang ya Apa sih namanya Kayak kos-kosan gitu Asrama Bukan Apartment tapi yang Perumahan Sorry Perumahan Oke oke Awalnya kan kita di rumah Itu agak jauh gitu kan Dari Keramaian Artinya kita Pindah ke perumahan Jadi Paul biar Dekat juga sama Sekolah Dan juga Bolanya Disana Cuma ya Papa tuh Kan kerja tuh Di Stokholm Beda kota ya 3 jam 4 jam lah Dari rumah Jadi dia tuh pulangnya Biasanya tiap weekend Gitu Oh berarti hari Senin Sampai Jumat itu Gak ketemu Papa juga Gak jarang ketemu Papa Oke Gitu Tapi bersyukur sih Banyak banget penilaian Paul dapet di Swedia I'm sure Iya Kayak apa aja Kak Daniel juga pasti tau kan Entah dari Bisa Punya Pemahaman tentang Dua Kultural yang berbeda Ya Dan The way of they think Cara berpikir mereka tuh Berbeda Dari disini Cara mereka juga Berinteraksi juga beda Kalau disana kan dikenal Dingin orang ya Tapi sebenernya bukan Karena mereka Karakternya begitu Mungkin ya Karena memang The way of they live Is like Mungkin Cara hidup mereka tuh Begitu Tapi mereka tuh Sekali punya temen tuh Long lasting Oh wow Ya kayak gitu-gitu Ada temen-temen orang Swedia? Banyak 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 Oke Banyak temen disana Beberapa sih sebenernya Tapi Tapi mereka sampai sekarang Masih tetap kontak Dan sebagainya Dan Iya Banyak sih pelajaran Dari Time management juga Ya Betapa berapa Mereka menghargai Waktu Itu Disiplin Banyak sih Musik sendiri Lu mulai jadi penyanyi sendiri Itu sebenernya pas kapan? Pas tau bakat musiknya itu Dari kapan? Musik itu Lebih Autotidak sih Oke Iya Dari kecil sih sebenernya Tapi dulu ya paling Ikut pernah lomba tuh Antar Kelas Pernah juga antar sekolah Tapi tuh SD doang SD Itu pun beberapa lomba doang kan Sisanya Autotidak Belajar instrumen juga Autotidak Wow Di rumah Gitu Ntar kalo udah Agak pedean dikit Baru Ke pantai Nyanyiin untuk temen Gitu sih Kalo udah rasa pede gitu Baru tuh Pede nyanyi Dari pemain bola Dan tiba-tiba pengen ikutan Indonesian Idol Apa yang terjadi gitu Kalo dirangkum ada dua poin Oke Satu karena Kejadian peristiwa Kenjuruan Iya Yang membuat Liga kompetisi dibekukan sama FIFA Jadi kita gak bisa lanjut lagi Iya Kedua Karena Ada orang yang lumayan penting Di perjalanan Paul Oke Dan itu penting banget sih Bang Oke Dan Paul juga sekarang Udah bahagia banget Melihat kondisi dia sekarang Dan Paul tuh Merasa Punya utang budi Seumur hidup sama dia Sampai jumpa di video